Kitab Miha, Pasal 3 Dosa para pemimpin Israel Kemudian aku mengatakan, Dengarlah, hai pemimpin Yaakub dan pejabat Israel, Ketahuilah keadilan, Tetapi kamu membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Kamu merobek kulit dari tubuh orang Dan merobek daging dari tulang-tulangnya. Kamu membinasakan umatku. Kamu menguliti kulitnya dan mematahkan tulang-tulangnya. Kamu mencincang tulangnya seperti memasukkan ke dalam kuali. Kemudian kamu berdoa kepada Tuhan, Tetapi kamu tidak akan dijawabnya. Tidak, ia akan menyembunyikan wajahnya dari kamu Karena kamu melakukan kejahatan. Nabi-Nabi Palsu Beberapa Nabi Palsu akan mengatakan dusta kepada umatnya. Tuhan mengatakan tentang Nabi-Nabi Palsu. Nabi-Nabi itu dikendalikan oleh perutnya. Mereka menjanjikan damai kepada orang yang memberi makanan kepada mereka. Tetapi mereka menjanjikan perang melawan orang yang tidak memberikan makanan kepada mereka. Itulah sebabnya, hari seperti gelap bagimu dan kamu tidak mempunyai penglihatan. Kamu tidak dapat melihat yang terjadi pada masa yang akan datang. Hal itu merupakan kegelapan bagimu. Matahari telah terbenam bagi Nabi-Nabi. Mereka tidak dapat melihat yang terjadi pada masa yang akan datang. Hal itu merupakan kegelapan bagi mereka. Para penglihat akan mendapat malu. Tukang-tukang tenung dipermalukan. Mereka tidak mau mengatakan sesuatu karena Allah tidak berbicara kepada mereka. Miha, Nabi Allah yang jujur. Roh Tuhan telah memenuhi aku dengan kuasa, kebaikan, dan kekuatan. Aku dapat mengatakan kepada Yaakub tentang kejahatannya. Aku dapat mengatakan kepada Israel tentang dosanya. Pemimpin Israel dipersalahkan. Hai kamu pemimpin Yaakub dan para pemerintah Israel. Dengarkanlah aku. Kamu membenci jalan yang benar. Jika sesuatu lurus, kamu membengkokkannya. Kamu telah membangun Sion dengan membunuh orang. Kamu membangun Yerusalem dengan menipu orang. Hakim-hakim Israel menerima suap untuk menolong mereka menentukan siapa yang menang di pengadilan. Imam-imam di Yerusalem harus dibayar sebelum mereka mengajar orang. Orang harus membayar para nabi sebelum mereka bernubuat. Pemimpin mengharapkan Tuhan untuk menolong mereka. Mereka berkata, Tuhan ada di sini bersama kami. Jadi tidak ada yang jahat akan terjadi atas kami. Hai para pemimpin, Oleh karena kamulah, Sion akan binasa. Sion akan dibajak seperti ladang. Yerusalem menjadi tumpukan batu. Gunung rumah Tuhan akan menjadi bukit yang kosong, ditumbuhi semak-semak. Terima kasih telah menonton!